Sejumlah kendaraan roda 4 melintas di jalur tanjakan keluar dari telaga serangan kecamatan Pelawasan, Kau Fahdermagedan. Tidak sedikit kendaraan roda 4 yang tidak kuat menanjak di tanjakan yang cukup ekstrim. Rata-rata penyebabnya mulai dari pengendara kurang menguasai bedan, muatan lebih, hingga tidak mematikan AC saat melalui tanjakan curam, sempit, dan berkelok tersebut. Petugas yang berjaga di lokasi berjibaku menyelamatkan mereka para pengendara dengan mengganjel ban dan mendorong kendaraannya. Ibtus Yuyatno, petugas saat lantas Polres Magetan mengungkapkan ada 16 petugas yang disiagakan di lokasi tanjakan ini. Saat volume kedaraan meningkat di musim libur lebaran, kemacetan tak terhidarkan. Banyak kedaraan yang tidak kuat menanjak. Petugas pun langsung membantu para pengendara agar selamat melalui wilayah tersebut. Karena di sini tempat keluar, roda 4 dan roda 2, jajaran 8 alias Sabara, Patko Sabara, kita siapkan jumlah personil, 16 personil, dan menyiapkan ganjel. Dari kayu guna untuk mengurangi kendaraan yang macet dan kita dorong. Sejauh ini sudah banyak kendaraan yang tidak kuat naik. Benar, kendaraan yang tidak kuat naik rata-rata, AC tidak dimatikan, kemudian penumpangnya melebih overload, contohnya kendaraan kecil-kecil, sampai tanjakan terakhir ini. Umat Jawa ini karena tanjakan terakhir, banyak yang tidak kuat, kita laksanakan pengganjelan dari jajaran Sabara. Gadiran petugas membantu para pengendara dilakukan hingga harus balik lebaran. Mereka yang melintas di tanjakan itu rata-rata pengunjung dari telaga serangan tujuan Tawang Mangu, Karanganyar, Jawa Tengah.